Akan ada pengeluhan. Dan Allah mengerti. Allah yang mengerti kalau ada pengeluhan. Kalau Allah tidak suka, maka Masmur Daud ini, yaitu Masmur 13 ayat 1-3 ini mungkin kalau Allah gak setuju, mungkin gak ditempatkan di situ. Kalau ini hanya untuk melecehkan Allah. Merendahkan Allah. Tapi Allah setuju. Silahkan. Inilah sebabnya kita lihat kitab Masmur itu begitu jujur. Dan Allah izinkan. Alkitab itu sangat jujur. Tentang orang-orang yang mengeluarkan isi hati mereka. Mengeluarkan pengeluhan mereka. Anda pikir, kalau mengeluh bukannya itu kurang iman pendeta. Nanti kita lihat. Apakah Daud ini kurang iman pada saat dia berkata-kata dari Masmur 13. Dia mulai dengan kejujuran. Bukan kurang iman. Tapi kejujuran. Saat kita membaca kitab Masmur kita akan mendapati pengalaman-pengalaman kita sendiri. Pengalaman-pengalaman kita sendiri pada saat kita membaca kita Masmur. Wah kok ini kena sekali. Kok ini kena sekali dengan pengalaman. Karena itulah memang pengalaman umat manusia. Di zaman apa saja kapan saja oleh siapa saja. Raja Daud seorang raja. Kaya dan lain sebagainya. Tapi dia juga mengalami masalah-masalah yang besar. Dia mengalami keadaan-keadaan yang meresahkan. Keadaan-keadaan yang membuat dia merasa takut. Keadaan-keadaan yang mengecilkan dirinya dan kehidupannya. Itu seorang raja seperti Daud. Siapa saja. Entah Anda dalam golongan apapun kita. Etnis apapun kita. Kelompok umat manusia yang bagaimanapun kita. Kita semua menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kita semua. F.B. Mayer. F.B. Mayer adalah seorang apa ya. Frederick Brotherton Mayer adalah seorang penghotbah, pembicara, evangelist di England dalam ministri ya. Dan pelayanan-pelayanannya khususnya itu kepada orang-orang di kota. F.B. Mayer ini. Frederick Brotherton Mayer. Dia sejaman dengan Dwight L. Moody, Dixon, dan evangelist Kristen yang lainnya. Dan dia dalam satu khutbahnya suatu kali, dia berhutbah tentang apa? Manusia-manusia yang tinggal di dalam debu. Ya manusia. Dia berhutbah tentang manusia. Manusia yang tinggal di dalam debu. Dan apa? Siapa mereka ini? Apa yang dimaksudkan dengan manusia yang tinggal di dalam debu? Ada lima jenis. Dia katakan. Lima jenis manusia yang tinggal di dalam debu. Yang pertama adalah orang yang merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Manusia-manusia yang merasa kok saya sudah berbakti, saya setiap malam ikut acara, ibadah, kok sepertinya Tuhan itu tinggalkan saya. Saya tidak merasa ada jamaan bantuan Tuhan dalam kehidupan saya. Kok keadaan saya masih begitu? Ini begini saja. Masalah finansial saya kok begini? Begini saja. Masalah kesehatan saya kok begini? Begini saja. Dan selanjutnya. Jadi itu yang pertama. Orang yang merasa ditinggalkan Tuhan. Yang kedua, orang yang di dalam debu dia katakan adalah mereka yang merasa doanya tidak membuahkan hasil. Saya sudah minta pendeta ini, pendeta itu, dan semua ini dan itu doakan. Kok tidak ada jawabannya? Saya merasa masih berada dalam masalah yang besar ini. Itu orang-orang yang kedua ya. mungkin tidak merasa ditinggalkan Tuhan, tapi dia merasa doanya tidak membuahkan hasil. Yang ketiga, mereka yang putus asa dengan kemungkinan-kemungkinan hidup. Dengan apa? Possibilities of life. Orang-orang yang merasa, duh, udah masa depan saya ini sudah suram. Madesu. Masa depannya sudah apa? Suram. Putus asa dengan kemungkinan-kemungkinan hidup ini. Dan berikutnya, mereka yang sedang mengalami tekanan finansial atau fisik yang sulit. Banyak diantara kita dengan masalah beban-beban finansial, apalagi kalau digabungkan masalah finansial dan apa? Dan fisik. Beberapa orang sempat tag saya ya. Tag saya pendeta. Saya dalam keadaan sakit. Saya dalam keadaan sakit dan juga pada saat saya sakit, saya tidak dapat bekerja, saya tidak memiliki apa? Penghasilan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang saya tidak tahu apakah itu hal yang baik, yang pasti atau tidak pasti, tapi yang pasti saya jawab, oke, saya dapat coba untuk membantu, tapi tolong kasih tahu siapa? Pendeta. Jadi saya ingin ada referensi. Supaya betul-betul kita dapat menyalurkan. Karena seringkali ada orang-orang yang mengaku dalam masalah finansial atau masalah fisik, tapi sesungguhnya tidak demikian. Tidak demikian. Jadi saya katakan, tolong, mari saya perlu, Anda mungkin hanya melihat saya dari acara seperti begini, tapi saya tidak dapat bertemu dengan Anda. Tapi saya rindu ada pendeta yang dapat mendoakan Anda secara langsung. Tolong kasih tahu, siapa nama pendeta Anda, saya dapat hubungi, supaya pendeta tersebut dapat mengunjungi Anda, dapat mendoakan Anda, dan juga dapat menyalurkan bantuan yang dapat kami apa? Kami berikan. Dan itulah satu syarat saja. Satu syarat saya, saya katakan, tolong kalau ada pendeta yang dapat apa, mengunjungi Anda untuk berdoa dan menyalurkan bantuan. Tapi itulah ya, seringkali kita menghadapi, mengalami tekanan finansial dan fisik yang sulit. Dan pada saat itu, kita berada, seperti dikatakan oleh Frederick Barrett Mayer, dikatakan, orang-orang yang tinggal di dalam debu. Yang kelima, adanya mereka yang terjebak dalam pekerjaan atau situasi keluarga yang tidak dapat mereka hindari. Pekerjaannya itu, orang-orang yang sangat sulit, di rumah tangga juga sulit. Istilahnya toxic environment. Satu ruang lingkup yang apa, sangat beracun, toxic, atau memiliki hal yang berbahaya. Beracun, dengan kata lain. Jadi, ada orang mungkin cuma punya satu, hanya punya perasaannya ditinggalkan Tuhan, tapi dia tidak ada masalah keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai Anda mengalami gabungan dari kelima ini, menurut F.B. Mayer, sampai Anda mengalami gabungan dari tiga sampai tiga sampai empat saja dari masalah-masalah ini, maka Anda berada betul-betul berada dalam debu. People who are in the dust, kata F.B. Mayer. Dan, pada saat F.B. Mayer berbicara tentang khotbahnya, tentang orang-orang atau manusia yang tinggal dalam debu, dia memberikan contoh. Dia memberikan contoh itu adalah Masmur Fatsalnya yang ke-13. Masmur Fatsal 13 adalah, menurut F.B. Mayer, adalah masmur bagi orang-orang yang tinggal di dalam debu. Apa yang harus terjadi? Apa yang harus terjadi? Yang dapat terjadi dan seharusnya, dengan kata lain, seharusnya dialami atau terjadi oleh orang-orang yang tinggal dalam debu. yang pertama, F.B. Mayer, F.B. Mayer katakan apa? Tentang keluhan manusia dari Masmur 13. Akan ada pengeluhan dan Allah mengerti. Allah, yang kata lain, mengerti kalau ada pengeluhan. Kalau tidak, kalau Allah tidak suka, maka Masmur Daud ini, yaitu Masmur 13 ayat 1 sampai 3 ini, mungkin kalau Allah nggak setuju, mungkin nggak ditempatkan di situ ya. Kalau ini hanya untuk apa? Melecehkan Allah begitu ya. Merendahkan Allah. Tapi Allah setuju, silahkan. inilah sebabnya kita lihat kitab Masmur itu begitu jujur ya. Dan Allah izinkan, Allah berikan ya. Pada saat Esra dan penulis-penulis lainnya mengumpulkan apa, juru-juru tulis, bukan penulis, Esra dan juru-juru tulis kerajaan pada saat itu mengumpulkan kitab Masmur, maka kitab Masmur Fasal 13 ini sudah juga dikumpulkan ya. Apa itu? Pertama kita lihat adanya pengeluhan. Pengeluhan. Masmur 13 ayat 1 sampai 3, untuk pemimpin biduan. Masmur Daud. Masmur Daud. Apa yang dimulakan ayat 2 dan 3? Berapa lama lagi? How long? Putus asa nih, orang-orang yang putus asa. Yang sudah gak tahan lagi. Berapa lama lagi Tuhan? Kau lupakan. Uh, Tuhan, apakah Tuhan secara teologis melupakan umat manusia? Bukankah Allah kita itu Allah Immanuel? Tapi di sini, Daud katakan, Tuhan, Engkau telah melupakan aku. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ada 4 kali dalam bahasa Indonesia ya. Saya cuma tanda merahnya cuma 3 kali, tapi 4 kali. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Jadi manusia yang meratap. Manusia yang meratap. Dan tentu saja ini bukan hanya kita lihat dalam kitab Masmur ya. Alkitab itu sangat jujur tentang orang-orang yang mengeluarkan isi hati mereka. Mengeluarkan pengeluhan mereka. Anda pikir, kalau mengeluh bukannya itu kurang iman pendeta. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat, apakah Daud ini kurang iman pada saat dia berkata-kata dari Masmur 13. Dia mulai kan dengan kejujuran. Bukan kurang iman. Tapi kejujuran. Bukan kurang iman. Kenapa? Karena dalam Yesaya, Yesaya 6 ayat 11. Yesaya ini berkata, aku bertanya, sampai berapa lama lagi ya Tuhan? Jadi dapat bertanya, berapa lama lagi? Dan dalam kitab Habakuk bahkan lebih hebat lagi dikatakan. Seperti dalam Masmur 13. Sama-sama kata berapa lama lagi? Pertanyakan Tuhan, kok Tuhan ini, kok gak ada ini? Habakuk 1 ayat 2 katakan, berapa lama lagi ya Tuhan? Aku berteriak. Udah habis suara aku dengan kata lainnya. Aku telah berteriak Tuhan. Berapa lama lagi? Aku berteriak, tapi kau tidak mendengar. Tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu. Pengindasan. Aku tertindas. Tetapi tidak kau tolong. Apakah ini teologi ya? Bahwa Allah itu adalah Allah seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yunani. Allah itu adalah Allah yang harus dibawa sesajen supaya dia bisa mendengar. Harus disogok. Supaya dia dapat melihat keberadaan kita. Harus bawa ini dan bawa itu kepada Allah kita. Apakah ini teologianya? Apakah ini pengajaran tentang Allah sehubungan dengan ayat ini? Tentu saja, seperti kita sudah pelajari, Kitab Masmur itu adalah cempuran antara pengeluhan hati manusia. Pengeluhan hati manusia dan firman Allah. Pengeluhan hati manusia. manusia yang berteriak. Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Apa saya? Selain kata, kita sudah baca nih, Masmur 13, ayat 1-3, kata berapa lama? Apanya yang mereka keluhkan? Kita kembali ulangi, tapi saya sekarang tekankan. Bukan lagi kata berapa lama, tapi apa? Setelah berapa lama lagi ya Tuhan? Kau lupakan aku. Aduh, pengeluhannya Tuhan yang melupakan. Kau lupakan aku terus-menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Masmur 13, ayat 2. Apa itu artinya? Melupakan dan tidak melihat. Artinya, tidak ada pertolongan dari Tuhan. Melupakan dan tidak melihat, artinya, Allah yang tidak menolong. Kenapa? Karena di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, untuk mengingat, untuk mengingat, artinya mengingat, tidak lupa. Dan untuk melihat, artinya melihat itu adalah lawan dari tidak melihat. Pada saat kita menyatakan bahwa Allah yang melihat, apa ya? Allah yang mengingat, dan Allah yang melihat, itu adalah satu konsep yang menyatakan bagaimana Allah yang sudah siap untuk bertindak, atau Allah yang akan menolong. Semua orang Israel mengetahui, Allah yang mengingat, Allah yang melihat, adalah Allah yang dalam proses sekarang untuk menolong. Jadi itu, mari kita lihat ya. Dalam perjanjian lama, mengingat dan melihat, adalah kata-kata pendahuluan untuk pertolongan yang akan datang dari Allah. Misalnya, keluaran 2, 23-25, berbicara tentang orang Israel. Orang Israel, apa yang terjadi orang Israel? Mari kita baca, ayat 23. Tetapi orang Israel mengeluh, mengeluh, karena perbudakan, perbudakan di Mesir. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak, mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah. Allah mendengar, mereka mengerang, lalu mengingat. Artinya Allah tidak lupa. Allah ingat. Allah mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isaac, dan Yaakub. Ayat 25. Maka Allah melihat orang Israel itu. Dan Allah memperhatikan mereka. Apa yang terjadi kemudian? Allah menuntun mereka untuk keluar dari Mesir. Allah memberikan pertolongan. Artinya, kalau Allah sampai tidak mengingat, sampai Allah tidak melihat, artinya tidak ada pertolongan dari Allah. Dan itulah, itulah, apa, itulah pengeluhan, ya. Itulah pengeluhan daripada Daud. Tuhan, Engkau lupa aku. Engkau lupa aku. Engkau tidak melihat aku. Engkau menyembunyikan wajahmu. Kau sembunyikan wajahmu. Dan secara spesifik, kata setelah selain berapa lagi kau lupakan aku terus-menerus, dan juga berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku, menyembunyikan wajah itu adalah sesuatu hal yang Daud tidak inginkan. Ya, well, Daud katakan ya, kadang-kadang saya sebagai manusia seringkali saya menyembunyikan wajah saya daripada Allah. Pada saat dia melihat Bathsheba, aja Daud, wah, dia sembunyikan wajahnya dari Allah, ya. Seperti kita. Kalau kita mau berbuat dosa, kita lari dari Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Tapi, ada saat-saat tertentu di mana Daud menyadari bahwa dia telah lari dari Tuhan, dan sekarang dia mau kembali kepada Tuhan, dan dia ingin merindukan untuk melihat wajah Tuhan. Melihat wajah Tuhan. Kenapa? Karena dia selalu lindu untuk melihat wajah Allah. Artinya, melihat wajah Allah itu, tidak semua orang kan boleh dapat melihat wajah Allah yang suci. Artinya itu bukan Daud ingin melihat wajah Allah. Kalau secara letter-lek, secara literal, wah, dia akan hangus, terbakar. Tidak bisa. Kita melihat wajah Allah pada saat. Tapi artinya, dalam Alkitab, melihat wajah Allah artinya apa? Terus dapat bersahabat dengan Allah. Terus dapat bersahabat dengan Allah. inilah kerinduan daripada Daud ya. Kerinduan Raja Daud, Tuhan, saya mungkin seringkali melupakan engkau sebagai sahabatku, tapi saya rindu untuk kembali bersahabatan. Jangan pernah tinggalkan persahabatan kita. Jangan pernah memalingkan wajahmu dari aku. Masmur 11, ayat 7. Katakan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasih keadilan. Orang yang tulus, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Ingat bahasa puisi, bahasa perumpamaan, arti kalau kita saling pandang memandang, apa itu artinya? Kita saling pandang memandang. Kita berada dalam keadaan yang dekat. Kalau saya hanya saling dengar-mendengar, wah, jauh kita-jauh kita bisa telepon-telepon. Tapi kalau mandang-memandang itu, kalau sekarang mungkin melalui Zoom atau apa ya. Tapi dalam arti Alkitab itu adalah pandang-memandang itu, artinya kita sedang bertatapan muka. Sahabat yang bertatapan muka. Musuh lari memalingkan wajah. Tapi orang yang bersahabat akan saling bertatapan muka. Saling memandang. Itulah sebabnya orang yang tulus akan memandang wajah Allah. Akan bersahabat terus dengan Allah. Masmur 17, ayat 15 katakan apa? Tetapi aku dalam kebenaran akanku pandang wajahmu. Akanku pandang wajahmu. Dan pada waktu bangun, aku menjadi puas dengan rupamu. Jadi inilah Daud katakan ya. Dia mengelur Tuhan. Aduh, aku ingin kembali bersahabat. Tolong Tuhan. Jadilah sahabatku kembali ya. Tapi kenapa engkau kayaknya tidak mau bersahabat dengan aku? Dan ketidakadanya persahabatan dengan Allah itu menguatirkan Daud. Memberikan kekuatiran yang besar bagi Daud. Dia mengelur. Kenapa? Karena dia melihat bahwa ketidakadanya seakan-akan dalam pemahaman pemikirannya. Tidak bersahabat dengan Allah. Itu hanya akan membawa kemalangan demi kemalangan demi kemalangan kepadanya. Misalnya ada ayat 3. Kita sudah baca tadi 1-3. Kita lalu fokus kepada ayat 2. Sekarang kita fokus ayat 3. Katakan apa? Setelah malah lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Kenapa dalam diriku? Karena aku tidak engkau ingat. Karena aku tidak memandang wajahmu. Kau telah menyembunyikan wajahmu. Oleh sebab itu aku menjadi khawatir. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Daud mengetahui bahwa dalam dirinya sendiri dalam dirinya sendiri tanpa adanya wajah Allah kehadiran dan pertolongan Allah dia akan selalu merasa khawatir dan bersedih dan tidak berdaya melawan musuh. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Musuhku secara kalau bahasa aslinya itu progresif ya. Semakin lama semakin besar musuhnya. Karena Allah tidak ada maka musuh itu semakin lama semakin membesar atau meninggikan dirinya atas diriku. Aku menjadi semakin kecil musuh menjadi semakin besar. masalah menjadi besar. Aku menjadi tidak berdaya dalam menghadapi masalah. Kalau Allah menyembunyikan wajahnya menyembunyikan persahabatannya dengan aku. Itu yang kekhawatiran daripada Daud. Itu seringkali menjadi kekhawatiran kita ya. Itulah pengeluan Daud. Tapi puji Tuhan dalam pengeluan dia mengeluh dia merasa Allah sudah melupakan dia Allah telah memalingkan wajahnya. apa yang dapat dilakukan? Dia palingkan wajahnya dari Allah. Seringkali kan kita begitu ya. Kalau saya Tuhan pendeta kalau ada yang membenci saya 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 tidak pedulikan itu orang. Saya lebih memalingkan wajah saya. Kalau orang tiba-tiba buang muka saya juga mau buang muka. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Daud pada saat dia berada di dalam debu dari Allah. Pada saat ada kekecewaan pengeluan karena dia kecewa Allah itu seakan-akan jauh. Apakah dia kemudian sudah saya tidak mau datang lagi kepada Allah? Tidak. Menjadi pelajaran setelah dia memberikan pengeluhannya dalam Masmur 13 ayat 1-3 Masmur 13 ayat 1-3 puji Tuhan tidak berakhir hanya di ayat 3. Kita dapat melihat setelah adanya pengeluhan dia membawakan permohonan. Dia membawakan doanya. Pengeluhan ada permohonan. Ayat 4 dan 5 pandanglah kiranya pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan. Dia merasa Tuhan sudah jauh. Dia merasa Tuhan sudah memalingkan wajahnya. Tidak ada persahabatan dengan Tuhan. Tuhan tidak mau bersahabat dengan dia karena kesalahannya. Karena dosa-dosa. Tapi dia tetap rindu untuk apa? Tetap bergantung pada Tuhan. Pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan alaku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Nah ini doa apa ini? Ini kok ada sedikit berbeda dengan ini ya. Dengan pertama dia melihat Tuhan itu apa? Dia melihat Tuhan itu seakan-akan sudah tidak menjawab sudah menjauh. Dan disinilah kita lihat bahwa pada saat dia berdoa ada dia memiliki kemauan dia memiliki kemauan dan kemampuan untuk tetap dekat dengan Tuhan bukan dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya dia hanya bisa khawatir. Dari dalam dirinya dia hanya bisa takut. Tetapi saya percaya pada saat dia bermohon ini ada tetap kemauan dan kemampuan untuk berdoa untuk bermohon yang diberikan oleh roh kudus. Apa yang menjadi peran Daud pada saat ini? Dia tetap ingin melihat Allah dia tetap ingin mencari wajah Allah dan perkataan permohonan ini perkataan doa ini keluar oleh sebuah roh kudus yang menaruh perkataan tersebut dalam dirinya pandanglah kiranya jawablah aku ya Tuhan Allah buatlah mataku bercahaya supaya aku supaya jangan aku tertidur dan mati dia ingin tetap percaya ada tetap iman di tengah pengeluhan di tengah pernyataan pernyataan yang putus asa tetap dia ingin percaya buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati supaya musuhku jangan apa berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah kita lihat sini dari ayat ini kita melihat bahwa Daud mengetahui siapa musuh-musuhnya musuh-musuhnya itu besar sekali musuh-musuhnya itu lebih kuat dari dia musuh-musuhnya itu dapat membuat dia goyah tetapi dia juga pada saat yang bersamaan firman Tuhan tadi kita sudah baca kau kudus dapat membawa kita gantinya melihat hanya musuh kita betul dalam peperangan kita dapat melihat musuh kita tetapi kita juga dapat melihat diri kita dan siapa yang berada di belakang kita siapa kita oleh sebab adanya Allah dan disinilah dia lihat kita dapat melihat masalah-masalah yang ada di depan kita tantangan-tantangan kehidupan yang kita alami tetapi di balik semuanya itu atau lebih daripada semuanya itu kita juga harus mengetahui siapa Allah kita Daud mengetahui siapa musuh-musuhnya tapi dia juga mengetahui siapa Allahnya siapa Allahnya tanpa Allah dikatakan apa aku akan apa tertidur dan mati tanpa Allah tidak ada kehidupan tanpa Allah tidak akan ada kemenangan terhadap musuh tanpa Allah tanpa Allah tidak ada kemenangan dengan Allah musuh tidak akan menang musuh tidak akan menang dan inilah ya berdoa mungkin kita menghadapi masalah kesehatan dan finansial yang berat mungkin kita merasa orang-orang tinggalkan kita kita merasa bahwa Allah bahkan sendiri telah tinggalkan kita pada saat kita berada dalam debu dengan pengeluhan-pengeluhan kita dengan keluhan-keluuhan kita apa yang harus kita lakukan kutuk Tuhan tinggalkan Tuhan tidak harus terus pada saat tantangan hidupan datang ajukan ajukan permohonan tidak heran F.B. Mayer yang tadi saya sebut tadi ya F.B. Mayer dia katakan apa satu kutipan yang bagus sekali dia katakan apa the greatest tragedy of life tragedi terbesar dalam hidup bukanlah doa yang tidak dikabulkan bukannya saya sudah berdoa tidak dikabulkan bukan itu bukan tragedinya tragedi terbesar adalah apa adanya doa-doa yang tidak dipanjatkan bukan doa yang tidak dikabulkan tetapi tragedi itu karena doa-doa yang tidak dipanjatkan karena kita tidak berdoa ada skalanya kita tidak mendapatkan jalan keluar dari masalah kita tidak mendapatkan jalan keluar dari segala hal yang sedang terjadi dalam kehidupan kita kenapa karena kita tidak berdoa karena kita tidak berdoa all because we do not carry everything to God in prayer kenapa kita tidak dapatkan penelesaian masalah karena kita tidak bawakan di dalam doa masmur berbicara tentang keluhan manusia dalam masmur 13 ad 1-3 kita melihat bagaimana ada permohonan juga masmur 13 ad 4-5 dan kita akhirnya melihat adanya pengakuan setelah roh kudus membawa dia untuk memiliki kemauan dan kemampuan untuk berdoa apa yang kemudian terjadi itu sebabnya kitab masmur itu bisa dimulaikan dengan manusia yang mengeluh manusia yang menderita tapi diakhiri dengan pujian kenapa karena inilah adanya pengakuan adanya pengakuan percaya dari manusia masmur 13 diakhiri masmur fatsal 13 itu hanya 6 ayat dalam bahasa Indonesia hanya 6 ayat ayat 1-6 masmur 13-6 katakan tetapi aku dia sudah mengeluh dia sudah berdoa dia sudah berdoa dia mengeluh lebih dahulu dia berdoa bermohon tapi pada akhirnya dia mengakui dengan iman tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya kasih setiamu itu aku percaya hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu aku mau menyanyi untuk Tuhan karena apa karena ia akan atau ia sedang bukan yang menjadi keyakinan yang menjadi keyakinan dan kepercayaan daripada Daud karena Allah yang telah di waktu lalu telah berbuat baik kepada kalau Allah pernah berbuat baik maka kita dapat memiliki satu keyakinan Allah yang senang dan akan terus berbuat baik kepada kita dan itulah jaminan daripada apa jaminan daripada Daud dalam Masmur 13 ayatnya yang ke-6 Daud mengakui kebesaran Allah kasih setia Allah mengakui kebesaran Allah dan apa yang Allah telah buat di masa lalu untuk menjadi kekuatan baginya saat ini jadi pada saat kita menghadapi masalah sekarang ini saat ini kita berada dalam debu ingat bagaimana peristiwa-peristiwa di masa lalu pada saat Allah menuntun kita di waktu waktu yang lalu kalau Allah sudah membantu kita di masa lalu apakah Allah itu tidak akan mampu membantu kita saat ini kalau Allah memiliki kebesaran yang ditunjukkan di masa lalu apakah sekarang Allah tidak besar lagi untuk menunjukkan kebesarannya saat ini tentu saja tidak ya tentu saja tidak dari untuk bangkit dari debu Daud melayangkan pandangannya pada Allah dan bukan atau bukan saya itu kurang di KKN ya dia melayangkan pandangannya pada Allah dan bukan pada keadaannya saat itu betul dia pada mulanya dia melihat keadaannya musuh-musuh yang semakin besar dia mengeluh keadaannya Allah yang seakan-akan salah akan menyembunyikan wajahnya tidak mengingat dia lagi tapi dia akhiri dia akhiri Masmur 13 dengan terus menerus memandang Allah di masa lalu yang sudah memberikan kekuatan kepadanya di masa lalu dan pasti akan memberikan kekuatannya kepadanya saat ini pada saat dia berada di dalam debuk saya sering membicarakan tentang konsep ahar konsep masa depan dari orang Ibrani orang Ibrani memandang masa depan itu bukan dengan melihat seperti kita melihat ke depan tapi mereka justru melihat ke belakang sambil berjalan mundur ke depan melihat ke belakang sambil berjalan mundur ke depan kenapa? karena kalau Allah telah memimpin di masa lalu maka di masa depan saat kita berjalan misalnya masa depan kita di belakang kita masa depan itu bukan di depan kita masa depan itu di belakang kita kenapa? karena kita berjalan ke depan sambil melihat ke belakang sambil melihat ke belakang kenapa? karena pada saat kita melihat ke belakang kita akan melihat tuntunan demi tuntunan demi tuntunan Allah yang sudah terjadi sehingga kita menjadi memiliki satu kepastian walaupun kita tidak melihat masa depan kita itu tetapi pada saat kita melihat tuntunan Allah di masa lalu maka masa depan itu sudah ada di tangan Allah dan rancangan Allah untuk masa depan kita hanyalah untuk apa ya? hanya yang terbaik itulah dilihat aku mau bernyanyi untuk Tuhan aku mau memuji nama Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku di masa yang lalu tidak heran bukan hanya Masmur Fatsal 13 tapi Ephesus 2 ayat 6 dan 7 juga ya katakan ini dan di dalam Kristus Yesus di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga dalam Yesus dia akan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga supaya pada masa yang akan datang the future pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus dalam bahasa aslinya sesuai dengan kebaikannya di masa lalu kepada kita kalau Tuhan sudah dapat berbuat baik kepada kita di masa lalu kalau Tuhan pada saat dikayu salib telah datang untuk menyelamatkan kita pada saat itu dia dapat berkata it is finished ya dia telah menyelesaikan pekerjaan keselamatannya maka pada saat kita yang sudah menerima keselamatan tersebut pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga nantinya di masa depan dalam kerajaan surga maka hal yang selesai dengan lebih lengkap akan pasti menjadi bagian kita biarlah ya kita dapat saja dalam pada saat ini dalam keadaan kita kita mungkin dapat mengeluh seperti Masmur 13 ayat 1 sampai 3 tapi jangan hanya berhenti di mengeluh-mengeluh saja ya mari dalam pelajaran ini kita juga dapat mengajukan bukan hanya pengeluhan tapi juga permohonan permohonan kepada Tuhan dan pada saat kita berdoa setelah kita berdoa percayalah kita memiliki kekuatan iman yang lebih baik ya setelah kita berdoa dengan perkataan yang dapat dituntun atau diinspirasikan oleh roh kudus kepada kita kiranya doa-doa yang terinspirasi itu bukan hanya menjadi bagian Raja Daud tapi juga dapat menjadi bagian saudara dan saya saya bawa ini dalam nama Yesus amin selamat bertemu kembali selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024 kembali dapat bersama-sama ini acara ibadah kita selamat menikmati